Anwar, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda lagi. Kunjungan Anda juga bertepatan dengan Minggu Reformasi, peringatan 20 tahun reformasi di Indonesia. Mungkin juga bisa Anda jelaskan kepada audiens di Indonesia ini, mengapa proses reformasi di Indonesia dan di Malaysia begitu berbeda. Tahun 1998, waktu itu proses reformasi ingin menggulingkan Tun Mahathir. Tapi justru 2018, Tun Mahathirlah yang diperlukan untuk mencapai proses reformasi itu. Ini yang tidak diduga dan sejarah yang agak unik dalam perkembangan politik dunia juga ya. Kita dukung reformasi, slogan reformasi yang kebetulan sudah Indonesia ya. Dan memang targetnya itu menukar sistem yang kita anggap authoritarian di bawah pimpinan Pak Mahathir. Karena saya dipenjarakan, dipukul, dihina, etc. Saya dibebaskan dan sekitar lebih setahun yang lalu, beliau mohon menemui saya. Lama saya mikir untuk menjawabnya. Saya kira saya bisa maafkan tapi tak perlulah ketemu, tak perlulah. Nak baik-baik begitu kan. Tapi beliau datang juga ke mahkamah. Dia tidak diizin untuk kunjung ke penjara tapi di mahkamah ada kasus yang lain. Dan dia berdiri, salam. Kemudian katakan, Pak Anwar yang berlalu sudah, saya pun tidak bisa buat apa-apa lagi. Tapi saya kasihkan negara dan Anda harus bersama kerana ini tugas besar. Dan Anda ada peranan dan saya tidak bisa bikin seorang. Saya kata ya, saya akan fikirkan azizah dan anak-anak pun agak sukar menerima. Saya mengambil masa, waktu. Tapi Pak Anwar percaya dengan Pak Mahathir, dengan Tuan Mahathir? 100% percaya bahwa ini tulus begitu. Kita akan memulai halaman baru. Ketika itu belum. Sebab saya kata itu tertakluk kepada kesediaan beliau mendukung agenda reformasi. Maksudnya kalau saya tidak mau tukar pimpinan, saya selalu cukup sinis dengan politisi atau nama depokrasi atau nama apa juga yang hanya bicara soal pertukaran pimpinan atau pemerintah tetapi mengekalkan sistem yang bobrok dan menindas rakyat. Atau sistem ekonomi yang memperkaya golongan kecil dan meminggirkan golongan majoritas. Jadi itulah yang menyebabkan agenda itu dibicarakan dengan Pak Mahathir. Beberapa bulan. Sehingga dia diyakinkan dan dia taken. Deklarasi rakyat. Dan kemudian beliau berkundung semula ke mahkamah. Dia sukar ya. Dan Pak Najib memang menghalang. Jadi terpaksa diadakan kasus di mana dia menjadi saksi dalam kasus saya. Oleh itu dia mahkamah terpaksa izinkan. Dalam bicara panjang itu dia agak lebih personal untuk bicara dengan saya. Dia kata ya betul beberapa kesilapan yang berlaku sudah tidak harus dipenjarakan dan tidak harus dipecat dari kerusi wakil badan Ampli. Saya kata okelah move on ya. Saya selalu kalau bicara babi itu saya potong. Saya bilang move on lah. Jadi memang putun mahatir itu diperlukan untuk mencapai proses reformasi Indonesia. Ya sebab saya di penjara. Saya di penjara dan walaupun kita mendapat dukungan 52% dalam pemilu yalu. Tapi belum cukup untuk menawan, menarik dukungan dari beberapa masyarakat. Terutama Melayu, Bumi Putra, di kawasan pedalaman, dan di desa. Dan mahatir saya kira mampu melakukan begitu. Jadi kalau begitu faktor signifikansi kemenangan yang begitu mengejutkan di pemilu Malaysia kemarin. Apakah faktor Tun Mahathir? Ataukah faktor Anda Pak Anwar? Atau faktor Ibu Rosmah Najib Razak? Faktor skandal 1MDB kah? Atau apa? Saya kira kesedaran rakyat, media sosial telah memberikan pendedahan yang cukup meluas semua isu ini. Tapi isu yang terbesar bagi saya itu isu ekonomi. Orang bicara dari luar melihat ekonomi Malaysia ini segar, dipacu dengan meyakinkan. Tetapi ia tidak sampai kepada rakyat. Rakyat tetap beban dengan harga barang yang meningkat, kos hidup yang meningkat. Dan ini yang menyebabkan kemarahan mereka. Pak Mahathir ada peranan, saya ada sedikit peranan. Dan juga kemarahan terhadap Pak Najib dengan Rosmah itu juga terlalu tinggi. Saya umpamanya selesai dibebaskan dan bicara pertama, saya selalu elak, sudah dia sedang disiasat, investigation itu agak rapi. Saya tidak perlu untuk mengecam dia. Jadi saya hanya sepintas selalu sebut namanya atau bernama UMNO, boleh lihat kemarahan rakyat itu agak hysterical. Jadi itu yang saya ingat menyebabkan kita menang.